Pemirsa buntut pertemuan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi dengan bakal capres Prabowo Subianto memantik polemik. Diner politik antara Gibran dan Prabowo juga menyurut kegelisahan elit Partai Banteng yang tidak menganggap sebagai masalah enteng. Menjelang pemilu itu begitu banyak dinamika politik yang akan terjadi. Begitu banyak yang melakukan dansa-dansa politik. Di dalam politik itu harus menyampaikan segala sesuatunya itu dengan keyakinan dan kemudian melihat momentum. Bahkan Ibu juga menyampaikan misalnya bagaimana perjuangan Ibu Mega ketika menghadapi Pak Harto itu ada strategi yang sifatnya aktif, progresif mengambil momentum. Misalnya ketika Kongres PDI tahun 1993 mendadak mau dibubarkan, Ibu Mega mengambil momentum mengatakan secara de facto saya adalah ketua umum parti, secara de-jure belum. Demikian pula strategi silent is golden. Itu juga tadi disampaikan oleh Ibu Mega. Juga hal-hal yang berkaitan dengan kecenderungan terjadinya dansa-dansa politik. Dan juga di dalam politik, karena berbagai manuver-manuver kekuasaan, pragmatisme kekuasaan, itu juga sering memunculkan sisi-sisi gelap dari kekuasaan. Padahal politik itu adalah membangun peradaban. Saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan Alhamdulillah, beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya. Dan sekali lagi, saya sebagai kader PD Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua. Peringatan dari DPP-PDIP itu, buntut pertemuan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang juga putra sulung Presiden Jokowi, dengan bakal capres Prabowo Subianto akhir pekan lalu. Lalu mengapa meski gelisah dengan akrobat Gibran, PDIP tidak memberi sanksi? Apa masih yang diceritakan pada saat? Di sana sehingga kemudian tidak dikasih sanksi? Ya, karena saya tidak salah. Ya, ini kronologinya gimana, Mas? Kemarin kekuperan dulu itu. Saya ceritakan kronologinya dari A sampai Z. Biasanya untuk beliau, Pak Seksen, Pak Astor, Pak Kumar, sudah bisa melakukan penjelasan selanjutnya. Jadi lelawan itu bukan dikumpulkan oleh Mas Gibran ya, Mas? Diner politik antara Gibran dan Prabowo menyelut kegelisahan elit Partai Banteng. Salahkah Gibran melakukan manuver politik? Apakah itu ditafsirkan sebagai bentuk disiplin partai kepada Gibran, ataukah sekedar memberikan nasihat agar Gibran hati-hati ya, karena terkait dengan manuver beberapa kalangan untuk menyeret-nyeret keluarga Pak Jokowi dalam urusan pencapresan di luar dari keputusan partai, nah itu yang kita ingin diskusikan. Karena bagaimanapun dalam, ini istilahnya ini, Gibbal ya, it takes two to tenggo. Itu perlu dua orang untuk menari tenggo. Jadi kalau kuntok misalnya ada manuver pihak lain, tapi kalau internalnya tidak terseret oleh manuver tersebut, ya bakal nggak terjadi itu tarian tenggo. Nah pertanyaannya, apakah kemarin itu murni dari inisiatif Pak Prabowo, ataukah ada keinginan dari internal pendukung Gibran untuk mempertemukan ketua tokoh yang kemudian di-framing Gibran atau keluarga Pak Jokowi mendukung capres di luar dari PD Perjuangan. Benarkah manuver Gibran itu menjadi sinyal keluarga Jokowi lebih mendukung Prabowo ketimbang Ganjar Pranowo? Yang mungkin dikhawatirkan oleh PD Perjuangan adalah bagaimana jika persepsi publik yang terbangun, ada pesan politik yang sangat kuat dikirim oleh Presiden Jokowi yang tentu memiliki pengaruh politik di saat perpor ratingnya relatif cukup tinggi di antara 70-80 persen, sebuah endorsement dari seorang Jokowi itu memberikan dampak. Nah itu yang saya kira membuat PD Perjuangan khawatir atau melakukan langkah antisipatif, ya saya kira tidak berlebihan, sudah langkah yang relatif tepat, agar tidak berkembang persepsi bahwa Jokowi atau keluarga Pak Jokowi itu sepenuhnya mendukung Pak Prabowo dan itu saya kira akan melukikan posisi Ganjar sebagai capresnya PD Perjuangan. Nah itu yang saya kira yang pesan juga dikirimkan sebaliknya oleh Sekjen PD Perjuangan Mas Afso bahwa kemarin itu tidak ada dukungan, jadi menegasikan kembali, itu dukungan relawan saja, tidak ada terkait dan mengklarifikasi. Dan kemarin Mas Gibran juga mengatakan, kan kalau kita baca dari naras, apa diksi kalimat yang beliau sampaikan, posisinya sebagai, itu yang tersurat seperti saya katakan, tapi bahwa dalam pertemuan itu ada realitas meskipun bukan dilihat dari jumlah orangnya, ada relawan Jokowi, relawan Gibran yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, itu sudah sesuatu dalam konserasi politik. Gibran menepis isu tengah bermanufur politik. Gibran bahkan meminta para elit politik tidak perlu khawatir, karena ia hanyalah anak kecil di partainya. Saya itu cuma anak kecil, jangan pada panik gitu loh. Mas Kapok nggak menerima. Saya itu cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa, jangan pada panik. Kapok menerima aku dengan Pak Prabowo, nggak Mas Jisul. Iya.